Intro Halo UC Onliner, salam entrepreneur. Kita saat ini akan bersama-sama belajar tentang kepemimpinan yang efektif. Kepemimpinan yang efektif dalam dunia bisnis. Kepemimpinan yang efektif diperlukan hampir dalam setiap bidang dalam kehidupan ini. Setiap aspek kehidupan memerlukan seorang pemimpin sehingga bisa berjalan dengan baik. Misalnya dalam pemerintahan kita harus mempunyai pemimpin agar bisa membawa masyarakat lebih sejahtera. Dalam paparan Pak Ahok telah dijabarkan bagaimana pemimpin yang baik dapat membawa kesejahteraan lebih baik kepada rakyatnya. Dalam dunia militer, seorang jeneral, seorang pemimpin dapat membawa kemenangan atau kekalahan kepada pasukannya. Di dalam berbagai aspek kehidupan, peran pemimpin sangat penting. Dalam dunia bisnis, setidaknya ada empat hal yang dapat dilakukan atau peran seorang pemimpin. Pertama, pemimpin dan arah bisnis. Seorang pemimpin bukan hanya mampu melakukan bisnis, tapi dia bisa membawa bisnis itu ke arah yang benar. Bukan hanya mencapai target saja, tetapi bagaimana bisnis itu bisa berlangsung secara lama, bertahun-tahun, atau dengan kata lain, bagaimana membentuk sebuah bisnis yang sustain. Seorang pemimpin melakukan hal-hal yang lebih efektif ke arah masa depan. Sementara seorang manajer melakukan hal-hal keseharian dengan baik. Dengan kata lain, Leaders do the right thing, while manager do the things right. Sehingga peran pertama dari pemimpin adalah menentukan arah, menentukan kebijaksanaan, menentukan polisi, dan menjadi hati nurani daripada bisnis itu. Hal yang kedua, pemimpin dan inovasi. Dalam rangka menjaga kelangsungan bisnisnya, seorang pemimpin harus terus-benerus berkreasi, berinovasi, sehingga bisnis itu bisa bertahan lama. Harus menjaga kesetiaan para pelanggan. Harus menjaga bahwa produk-produknya tetap dibeli. Jasa-jasa layanannya tetap diminati oleh customer. Peter Dacher mengatakan bahwa inti daripada bisnis adalah inovasi dan customer. Sehingga inovasi-inovasi harus terus dilakukan, sehingga kita tetap menjadi market leader. Seorang pemimpin bertanggung jawab untuk berinovasi terus. Pak Ciputra memberikan contoh bagaimana dia berinovasi, baik dalam karya, dalam bisnis model, maupun dalam lingkup bisnisnya. Sehingga bisnisnya bisa berlangsung terus dan ada di hati para customer-nya. Hal yang ketiga, pemimpin adalah pemimpin kerjasama. Pemimpin di dalam bisnis adalah pemimpin sebuah tim. Pemimpin sebuah kerjasama tim, bukan hanya memimpin dirinya sendiri. Seorang managing director, memimpin kumpulan-kumpulan para director. Seorang general manager, memimpin tim yang terdiri dari para manager. Seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu membawa timnya ke arah yang benar. Dia juga harus memperhatikan kebutuhan para timnya. Karena bagaimanapun hebatnya seorang pemimpin, dia tidak dapat melakukan semuanya sendiri. Dia harus mempunyai teman-teman, harus punya kelompok, harus mempunyai tim yang dapat mendukungnya. A leader is a team leader. Dia harus membawa tim itu maju bersama-sama. Di dalam bisnis, tim itu menjadi tim yang kuat, tim yang entrepreneurial. Pemimpin yang entrepreneurial dapat membuat dan membentuk dan membawa tim yang entrepreneurial pula. Yang pada akhirnya akan membawa sukses bisnisnya. Hal yang keempat, pemimpin dan pembangunan jejaring. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu membangun network, mampu membangun jejaring untuk bisnisnya dan juga untuk tim yang dibangunnya. Seorang pemimpin adalah seorang representatif dari perusahaannya. Seorang pemimpin baik itu usaha yang besar, usaha yang kecil, tingkat konglomerat atau tingkat OKM adalah wakil dari usahanya. Dia harus negosiasi, dia harus menjadi wakil, bahkan dia dikatakan sebagai menteri luar negeri yang harus mencari usaha-usaha, network-network yang bisa memajukan dan mengembangkan bisnisnya. Dengan kata lain, pemimpin yang efektif, pemimpin yang entrepreneurial, baik bisnis itu bisnis yang besar, bisnis yang kecil, tingkat konglomerat atau tingkat UKM, haruslah seorang yang berperan sebagai penentu dan pengawal arah bisnis, menjadi inisiator dalam inovasi, menjadi panutan bagi tim yang dipimpinnya, serta mampu menjadi wakil dalam pembentukan jejaring bisnis. Maka saya yakin, pemimpin seperti ini akan membawa bisnis itu maju dan berkembang. Kiranya kita semua, para entrepreneur, para calon entrepreneur yang sedang atau sudah membangun bisnis, bisnis kita dapat menjadi bisnis yang baik dengan kepemimpinan yang efektif dan entrepreneurial. Salam Entrepreneur!